Hati-hati kesalahan dalam pakai toner ini sering pemula lakukan Toner merupakan salah satu produk skin care yang kegunaannya banyak banget loh Namun sayangnya masih banyak yang meragukan dan menyepelekan pemakaian toner Toner memiliki manfaat di antaranya mengangkat sisa kotoran dan minyak yang masih menempel di kulit menghidrasi kulit, menutrisi kulit, menyamarkan tampilan pori hingga mengangkat sel kulit mati Karena banyak yang menyepelekan Maka enggak heran masih banyak juga yang melakukan kesalahan saat memakai toner Kesalahan yang sering dilakukan terutama oleh pemula saat memakai toner Bikin kulit jadi enggak glowing deh 1. Memakai toner yang enggak sesuai jenis dan permasalahan kulit Buat kita yang baru belajar pakai skin care Biasanya kita lebih mudah tergoda membeli skin care dengan review yang bagus dari para beauty influencer Padahal belum tentu produk yang mereka cocok di kulit kita Termasuk penggunaan toner Kita harus tahu, kalau toner itu ada beberapa jenis Ada yang hydrating untuk menghidrasi kulit Ada yang exfoliating yang fokusnya untuk mengangkat sel kulit mati Selain itu, sesuaikan toner dengan jenis kulit kita Ketahui kandungan yang ada di dalamnya Buat yang punya kulit rentan sensitif Hindari toner yang mengandung alkohol dan parfum karena ini akan memicu peradangan di kulit 2. Memakainya dengan cara menggosokkan ke wajah Cara pengaplikasian toner pun beragam Kita bisa menggunakan kapas atau sekadar ditepuk-tepuk ke wajah Tergantung kebutuhan dan kondisi kulit Kesalahan yang sering dilakukan ketika menggunakan toner dengan kapas Yaitu mengaplikasikannya dengan cara menggosok-gosok pada wajah Padahal hal ini bisa membuat skin barrier semakin rusak dan mudah mengalami kerutan loga es Di kondisi kulit yang sedang meradang Cara pengaplikasian ini akan memperparah kondisi kulit kita Ketika menggunakan kapas Sebaiknya aplikasikan toner dengan cara ditepuk-tepuk secara lembut ke wajah ya 3. Mengaplikasikannya di wajah yang masih kotor Ada juga lo yang mengaplikasikan toner tanpa membersihkan Mencuci muka terlebih dahulu Toner memang bisa mengangkat kotoran yang menempel di wajah Namun ia enggak berfungsi sebagai cleanser Jadi enggak bakal maksimal hasilnya Selain itu, kita enggak akan merasakan manfaat toner secara maksimal Bakal sia-sia banget deh 4. Mengaplikasikan toner di area mata Mengaplikasikan produk toner di area sekitar mata Apalagi menggunakan kapas dengan cara digosok-gosok akan membuat area sekitar mata jadi cepat muncul garis halus dan kerutan Selain itu, area mata itu sensitif dan punya lapisan kulit yang lebih tipis Hindari pemakaian toner di sekitar mata Apalagi toner yang mengandung alkohol ya guys 5. Enggak mengaplikasikan serum dan pelembab setelah pakai toner Salah satu fungsi toner adalah mempersiapkan kulit wajah untuk menerima produk skin care selanjutnya Entah itu serum hingga pelembab sehingga lebih mudah menyerap pada kulit Kalau kita enggak melanjutkan rutinitas skin care setelah memakai toner Ya sama aja bohong Jangan harap kulit akan cepat glowing dan kenyal Kalau kita enggak mengaplikasikan serum dan pelembab setelah menggunakan toner Karena kulit wajah enggak mendapatkan nutrisi yang maksimal Cara menggunakan toner untuk wajah Rangkaian perawatan wajah dimulai dari membersihkan kulit wajah Baik dengan susu pembersih atau sabun wajah Selanjutnya, tuangkan toner pada kapas dan usapkan ke permukaan wajah Hindari area sekitar mata saat menggunakan toner Lalu tunggu sampai kering Cairan toner pun tidak bisa terserap maksimal pada kulit Wajah yang belum sepenuhnya bersih malah akan membuat kotoran tertahan di pori-pori kulit Hal ini bisa berakibat pada munculnya jerawat Salah satu efek samping toner adalah kulit terasa kering dan kencang setelah menggunakannya Bila kondisi ini yang terjadi pada Anda, sebaiknya hentikan penggunaannya Pastikan Anda memilih toner untuk kulit kering atau kulit sensitif yang kandungannya tepat Mengaplikasikan produk toner di area sekitar mata Apalagi menggunakan kapas dengan cara digosok-gosok akan membuat area sekitar mata jadi cepat muncul garis halus dan kerutan Selain itu, area mata itu sensitif dan punya lapisan kulit yang lebih tipis Terima kasih telah menonton!